Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa kabar Banten Jumpa lagi dalam acara Soratan Sepekan Harian Umum Kabar Banten Jumlah pejabat Eslon 2 rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten kembali bertambah Bahkan hingga saat ini tercatat sebanyak 8 pejabat Eslon 2 atau setingkat kepala dinas yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas di berbagai organisasi perangkat daerah Bersama saya Rizky Putri Ananda, inilah Soratan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 5 Januari 2024 Banyaknya pejabat rangkap jabatan tersebut karena hingga saat ini pemerintah Provinsi Banten Belum juga melakukan open bidding jabatan pimpinan tinggi pertama pada organisasi perangkat daerah yang mengalami kekosongan jabatan Berdasarkan catatan dari kabar Banten Terdapat 10 organisasi perangkat daerah atau OPD di pemerintah Provinsi Banten yang dipimpin oleh pelaksana tugas Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya yang sudah tidak asing lagi Salah satu wartawan dari Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten, Irfan Muntaha yang akan menjelaskan Ada berapa banyak OPD yang diisi oleh pelaksana tugas atau PLT Selamat sore Irfan Selamat sore Rizky Sehat ya Irfan? Sore Sobat Kabar Banten Alhamdulillah sehat Rizky Sehat selalu ya Irfan, ini berdasarkan catatan dari kabar Banten terdapat 10 organisasi perangkat daerah atau OPD Yang diisi oleh pelaksana tugas ya Irfan ya Artinya ada pejabat yang rangkap jabatan Nah itu bisa disebut kan Irfan? Ada berapa dan OPD mana saja? Baik Rizky, terima kasih Rizky Sobat Kabar Banten Kita bertemu lagi ya Rizky dalam sorotan sepekan ini Sebagai mana yang sudah diberitakan oleh kabar Banten pada hari Rabu, Rizky, Januari 3 Januari 2004 Tentang bahwa banyak pejabat di Pemprov Banten ya Dalam hal ini jabatan Eselon 2 begitu yang memang merangkap jabatan Nah kalau boleh saya sebutkan jumlahnya memang cukup banyak Rizky ya Totalnya itu ada 8 jabatan Eselon 2 yang memang itu kosong dan sekarang diisi oleh PLT Artinya kan memang ada 8 pejabat yang pro Banten yang memang rangkap jabatan Saya sebutkan diantaranya PJ Sekda Provinsi Banten begitu ya Ibu Hajah Pirgo Janti yang memang beliau merangkap jabatan sebagai kepala DPMP TSP Provinsi Banten Kemudian juga ada kepala BPBD Provinsi Banten Bapak Nana Suryana Yang juga sekarang rangkap jabatan menjadi PLT Dinas Kominpo Provinsi Banten Kemudian juga kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Ibu Aan Muawana Dan beliau sekarang sudah juga merangkap jabatan sebagai PLT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Dan Bu Aan ini memang tergolong baru Rizky ini mulai sejak Januari gitu ya Karena beliau harus mengisi jabatan PLT DPM PT Provinsi Banten Karena memang dampak dari kekosongan jabatan di kepala inspektur daerah Provinsi Banten Yaitu Bapak Teranggono Bapak Teranggono memang pensiun kemudian sehingga Pak PJ Gubernur Provinsi Banten Melakukan pengisian ya kekosongan jabatan itu dengan menugaskan kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Untuk mengisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sebelumnya memang diisi oleh Pak Usman Yang sekarang harus mengisi jabatan kepala inspektur ya daerah Provinsi Banten Kemudian juga Rizky Kepala BPKAD Provinsi Banten Ibu Rina Dewi Yanti juga sekarang mengisi jabatan PLT Biro Umum dan Pelengkapan Kemudian Pak Usman yang sudah saya sebutkan tadi Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Banten juga sekarang tadi ya sebutkan mengisi jabatan kepala inspektur daerah Provinsi Banten Yang ditinggal oleh Pak Teranggono karena pensiun begitu ya Kemudian juga ada Sekretaris Daerah DPRD Provinsi Banten Bapak Sekwan Ya Deden Afriandahi yang memang juga mengisi jabatan PLT Kesatuan Bagas dan Politik Provinsi Banten Kesbang Pol Betul, kemudian Pak Asda II, Pak Muhammad Yusuf Sekarang juga mengisi PLT Biro Perekonomian Provinsi Banten Dan yang terakhir itu Pak Asda III, Pak Deni Hermawan Dan dia juga kemudian merangkap jabatan sebagai PLT Kepala Badan Pendapatan Provinsi Banten Begitu Rizky Ini menjabat begitu banyak yang banyak pejabat yang merangkap jabatan Yang kemudian harus merangkap jabatan begitu di Provinsi Banten ini Itu kenapa Irfan, kenapa tidak segera dilakukan open bidding? Ya Karena kan ini bukan satu dua pejabat yang merangkap jabatan Betul Tapi sudah ada delapan pejabat yang merangkap jabatan Karena kekosongan pimpinan dinas ya Dinas, betul Jadi lumayan dinamikanya memang lumayan luar biasa ya Rizky Karena ini memang bukan kabar terbaru ya Soal kekosongan jabatan Yang terbaru adalah bertambahnya ya Pejabat Justru memang bertambah ya Pak Deni Seorang dua yang memang merangkap jabatan tadi Ibu An tadi Memang di sebelum-sebelumnya kabar Banten juga sudah Terus melakukan pantauan begitu ya Bagaimana tanggapan publik juga Bahkan ada yang mengklaim ini Pempro Banten Pempro PLT begitu ya Karena ya gubernurnya PJ Kemudian sekdanya PJ Dan par kepala OPD Kepala OPD juga banyak yang di PLT kan Dan perangkap jabatan Sehingga ini merespon Mendapatkan reaksi dari publik Ya ini kenapa kok Senang sekali begitu Pak PJ Gubernur Pak Al-Muktabar Mempertekan jabatan ke Esolon dua begitu ya Apakah mungkin ya Pak PJ Belum Dan kita pun Rizky sudah berkali-kali Mengkonfirmasi begitu peli hal ini Dan tentu Pak PJ Gubernur Dalam hal ini Pak Al-Muktabar Memang tidak Sembarangan begitu ya Beliau selalu berhati-hati Memberikan statement Ketika para awak media Mempertanyakan ini Terbaru saya mendapatkan Penjelasan dari beliau Bahwa menurut beliau Tidak jadi persoalan Justru Kalau beliau menilai Ini adalah Bentuk efisiensi Dan efektif Begitu ya Dengan Apa rangkap jabatan ini Yang terpenting bagi beliau Adalah bagaimana Program-program Di organisasi perangkap TRI itu sendiri Berjalan dengan lancar Begitu Tapi ini Berpengaruh gak sih Irvan sebenarnya Karena kan satu Pejabat Merangkap jabatan Betul Yang bahkan Ada yang berbeda juga ya Bidangnya Ini Gimana bisa maksimal atau optimal Iya betul Ini memang ada dua Pandangan ya Sudut pandang Kalau tadi Saya sampaikan Bahwa kalau sudut pandang Dari Dari PJ Gubernur Provinsi Bantun Bapak Almutaban Mengatakan Bahwa inilah Efisiensi Dan kemudian Efektif Begitu ya Dengan Dengan Apa namanya Efisiensi Dalam artian Dengan memperhatikan ini Tentu Beban biaya Apa namanya Belanja gitu ya Itu akan berkurang Tetapi kemudian Dengan SDM1 Bisa Mengendalikan Dua program sekaligus Di organisasi perangkat Daerah itu sendiri Jadi Beliau pun mengatakan Hingga pada Rabu Kemaren Tanggal 4 ya Sorry Tanggal 3 Januari 2014 Mengatakan Belum ada rencana Akan udhanya Relang jabatan Atau open bidding Jadi masih akan Mempertahankan Iya Betul PLT ini ya Jadi kemungkinan Ini akan terus Berlanjut Berlanjut PLT Karena Pak PJ Gubernur sendiri Mengatakan Belum ada Rencana akan Adanya Kelalang jabatan Terhadap jabatan Eselon 2 ini Kemudian Sudut pandang yang kedua Memang Ini juga Menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Banten Ada yang mengatakan Bahwa Salah satu yang dikhawatirkan Adalah Ini berdampak terhadap Tadi kata Rizky Adalah Kinerja Yang Dilakukan oleh OPD itu sendiri Karena Bayangkan Satu SDM Mengendalikan Dua OPD Dan satu OPD itu Tentu program kerjanya Bukan program kerja Sedikit Begitu ya Tapi banyak Yang harus dilakukan Demi menunjukkan Pelayanan yang lebih baik Ini Menimbulkan Spekulasi yang Yang bias Begitu ada yang mengatakan Tidak mungkin Tidak mungkin Salah satu Pejabat itu Mampu Begitu ya Maksimal dalam Bekerja menjalankan Organisasi Bahkan dua organisasi Sekaligus Pemerintah sekaligus Begitu itu Ada yang mengatakan Tidak jadi persoalan Kalau memang Sepanjang Pelayanan OPD itu sendiri Tetap maksimal Terhadap masyarakat Jadi Beragam macam Pandangan ya Terkait dengan Dampak daripada Merangkapnya Jabatan itu sendiri Jadi Pemprov Antan Rezki Tapi memang Sebetulnya Kalau misalkan Kita melihat Dari kinerja Memang lebih maksimal Dan optimal Kalau itu Dipegikan oleh Satu pejabat Jadi lebih fokus Dan program pun Pasti akan Lebih baik Kedepannya Dan ini memang Untuk kepentingan Masyarakat Kembali lagi Ya Sebagai jurnalis Tentu kita juga Mencatat ya Memang Di sisi lain Kita juga Mengkonfirmasi Ke beberapa Pejabat yang Melangkap itu Terkait dengan Bagaimana mereka Apa namanya Membagi waktu Begitu ya Antara jabatan Definitif Dengan jabatan PRT yang Sedang mereka Emban saat ini Dan mereka Mengatakan dengan Santai Bahwa ini Soal manajemen Begitu Soal manajemen Pengaturan waktu Dan mengaktifasi Para pejabat Di OPD itu sendiri Sehingga Menurut Sebagian yang Memang sudah Berhasil dikonfirmasi Tidak menjadi Beban bagi mereka Begitu Tetapi kan Kemudian Ini Publik Yang khawatir Dengan Apa namanya Optimalisasi Di OPD itu Sendiri Bayangkan Satu pejabat Memegang Dua organisasi Perangkat daerah Dengan program Yang begitu Banyak Begitu Rizik Karena mengurus Wilayah Provinsi Banten Tapi Irfan Dalam aturannya itu Sebetulnya Ada batasan Waktu Atau memang Diperbolehkan Dan ini Pemerintah Provinsi Banten Yang memegang Cukup banyak program Cukup banyak tanggung jawab Dan Tentunya Satu orang Memegang tanggung jawab Sebanyak itu Iya Betul Saya pernah Berbincang langsung Begitu Memang Di Komisi Satu DPRD Provinsi Banten Memang pernah Mendesak Mendesak Agar PJ Gubernur Banten Bapak Al Muktabar Untuk Konsultasi Dengan Kementerian Dalam Negeri Kenapa Demikian Karena memang Gubernur Banten Saat ini Kan Dijabat Oleh PJ Yang Memang Dibatasi Kewenangannya Gitu Rizky Tapi Apakah itu Kemudian Dilakukan oleh Pak Al Muktabar Ya Tadi Ketika Kita Mengkondimasi Itu Pak Al Muktabar Selalu Irit Berbicara Setelah Dengan Soal Itu Tetapi Yang Harus Kita Catat Rizky Sebagai Mana Memang Dijelaskan Sorry Saya Lihat Di Peraturan Pemerintah Ya Nomor 49 Tahun Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Darah Dan Wakil Kepala Daerah Nah Kalau Boleh Saya Simpulkan Di Dalam Peraturan Itu Memang PJ Itu Dilarang Untuk Melakukan Rotasi Dan Mutasi Jabatan Begitu Ya Dan Juga Ada Larangan Lain Intinya Ada Keterbatasan Kewenangan Ya Tetapi Kemudian Ada Di Klausul Salah Satu Pasal Di Dalam Undang Itu Peraturan Itu Memang Diperbolehkan Sorry Diperbolehkan Ketika Memang PJ Itu Mendapatkan Restu Dari Kementerian Dalam Negeri Sebagai contoh Kemudian Pak PJ Gubernur Pak Amuktabar Seperti Yang baru-baru Kita dengar Begitu Sudah Melakukan Rotasi Dan Mutasi Jabatan Di Pemprov Banten Itu Artinya Berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri Nah Kalau Kita Harus Sambungkan Dengan Peraturan Pemerintah Tadi Ini Kemungkinan Ya Kemungkinan Ini Masih bisa Dilakukan Lelang Jabatan Eselon 2 Di Pemprov Banten Kalau Memang Ada Restu Dari Kementerian Dalam Negeri Tapi Itu Lagi-lagi Pak Amuktabar Yang Memang Mengetahui Hal Itu Apakah Mungkin Juga Irvan Pak PJ Gubernur Banten Pak Amuktabar Ini Enggan Untuk Berdiskusi Atau Berkoordinasi Dengan Kementerian Dalam Negeri Karena Beliau Bisa Melakukan Rotasi Mutasi Di Beberapa OPD Namun Hal Yang Cukup Pejabat Eselon 2 Ini Penting Semakin Bertambah Bukannya Berkurang Malah Bertambah Mungkin Nanti Pak PJ Bisa Mempertimbangkan Bagaimana Tanggungjawab Para Pejabat Ini Yang Merangkap Irvan Betul Karena Kita Mengkhawatirkan Sebagai Publik Tentu Kita Ada Rasa Khawatir Dan Banyak Penyimpin Lain Yang Apakah Nanti Akan Bisa Berjalan Sesuai Dengan Perencanaan Apakah Nanti Semua Program Yang Sudah Diprogramkan Di Dalam RPJMD Itu Bisa Berjalan Dengan Sesuai Rencana Atau Memang Ada Yang Terlampat Karena Adanya Tadi Itu Dinamika Daripada Kekosongan Jabatan Kalau Kita Harus Catat Saya Sudah Menelusuri Memang Tidak Hanya Jabatan Di Eselon 2 Yang Kosong Rizki Yang Kosong Contoh Misalkan Di Biro Hukum Kemudian Biro Organisasi Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi Kemudian Dinas SDM Itu Memang Juga Dijabat Oleh PLT Begitu Nah Lagi-lagi Awak Media Pun Mengkompirmasi Kemarin Di Rabu Tanggal 3 Januari 2003 Memang Pak Al-Muktabar Mengatakan Belum Ada Rencana Untuk Lagi-lagi Itu Jawabannya Namun Beliau Mengatakan Sesuai Dengan Kebutuhan OPD Atau Perangkat Organisasi Daerah Begitu Ya Kalau Memang Dibutuhkan Menurut Beliau Dilakukan Kalau Selama Ini Memang Belum Butuh Apakah Mungkin Pak PJ Gubernur Pak Al-Muktabar Juga Masih Mempertimbangkan Atau Mencari-cari Apakah Ada Pejabat Mumpuni Untuk Menggantikan Posisi Tersebut Ya Pada Intinya Kan Kalau Memang Ada Lelang Jabatan Ya Tentu Banyak Sekerja Banyak Bejabat Yang Berpotensi Yang Bisa Mengisi Jabatan Itu Sehingga Kalau Memang Kemudian Pak Al-Muktabar Akan Membuka Lelang Jabatan Atau Sudah Mendapat Reskrutur Dari Kementerian Dalam Begitu Tentu Kalau Bicara SDM Di Banten Tidak Harus Khawatir Begitu Kan Juga Bisa Diikuti Oleh Para ASN Yang Ada Di Lingkungan Pemkot Dan Pemkab Begitu Jadi Provinsi Banten Jadi Sayang Juga Irvan Betul Bukan Satu Dua Tapi Banyak Juga Yang Dirangkap Dan Satu Pejabat Memiliki Dua Peranan Berbeda Dan Bidangnya Berbeda Mudah-mudahan Nanti Pak PJ Membaca Di Harian Kemudian Banten Jadi Mempertimbangkan Dan Berupaya Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Kementerian Dalam Negeri Terkait Hal Tersebut Karena Ini Masih Panjang Kita Belum Menggali Bagaimana Tadi Kalau Klaim Pak PJ Komunil Pak Al-Mukhtabal Kan Ada Efesiensi Dan Efektif Tapi Kita Kedepan Akan Terus Kita Gali Apa Sebenarnya Resiko Yang Akan Ditanggung Oleh OPD Itu Sendiri Kalau Kemudian Ini Dijabat Oleh PLT Yang Kita Sebut Adalah Mereka Yang Merangkap Jabatan Begitu Tapi Memang Selama Ini Pihak Terkait Yang Dalam Hal Ini Pejabat Itu Sendiri Tidak Mengeluhkan Rangkap Jabatan Tentu Kalau Dik Tidak 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 Mungkin Mereka Mengatakan Kekita Mengeluh Tugas Yang Tentu Harus Mereka Laksanakan Perintah Dari Pimpinan Kalau Prinsip ASN Ditugaskan Dimana Saja Apapun Itu Harus Dikerjakan Dan Itu Wajib Mereka Sebagai ASN Ya Tapi Setidaknya PJ Gubernur Banten Ini Harus Mempertimbangkan Juga Segala Resikonya Yang Kedepan Bagaimana Nanti Karena Ini Kepentingannya Bukan Hanya Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten Tetapi Ini Juga Berpengaruh Atau Berdampak Pada Pelayanan Masyarakat Betul Baik Irfan Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Bagaimana Reaksi Pak PJ Gubernur Banten Pak Almuktabar Terkait Banyaknya Pejabat Di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten Yang merangkap Jabatan Mudah-mudahan Akan ada Open bidding Mungkin Irfan Supaya Lebih maksimal Lagi Karena Tadi Mengatakan Sesuai Dengan Kebutuhan Mungkin Kalau sudah Dibutuhkan Mungkin Bisa jadi Ada Open bidding Kita tunggu Saja Mudah-mudahan Meskipun Para Pejabat Ini Merangkap Jabatan Dan Beberapa OPD Ini Diisi Oleh Pelaksana Tugas Atau PLT Semua Pelayanan Di Masyarakat Bisa Terpenuhi Bisa Terlayani Dan Bisa Maksimal Tentunya Kita Harapkan Ada Yang Benar-benar Bertanggung Jawab Tentang hal Ini Irfan Karena Kita Khawatir Pelayanan Ke Masyarakat Akan Berdampak Kurang Maksimal Karena Adanya Rangkap Jabatan Tadi Baik Mirsakabar Bantan Kita Akan Telusuri Lagi Bagaimana Perkembangan Terkait Open Bidding Mudah-mudahan Juga ada Open Bidding Irfan Ya Karena Kasian Juga Ini Pejabatan Jawa Baik Mirsakabar Bantan Kita Akan Kembali Lagi Di Pekan Berikutnya Yang Tentunya Akan Membahas Tema-tema Yang Lebih Menarik Lagi Dan Kita Juga Akan Mengawal Terkait Perangkap Jabatan Ini Dan Jangan Lupa Untuk Melihat Perkembangannya Baca Di Harian Wung Kabar Banten Edisi Senin Sampai Jumat Dan Di Media Online Kami Kabar Banten Pikiran Rakyat Bukok Kalau Gitu Saya Rizky Putri Ananda Dan Kekan Taha Pemintu Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh